yo guys balik lagi sama serigala dan kali ini gua punya pot baru cuma gua belum pernah sih jadi nyobain ini pot jadi potnya itu kali ini koran jual ya di sini itu ketulis jadi di dalamnya itu ada satu portable system kit ada satu lagi pot cartridge nya dan satu micro USB cable dan satu manual booknya ini gua bawa warnanya merah gue juga penasaran kita buka ya oh masih kesegel ternyata berarti untuk polisi kontrolnya lumayan detail nih dari UL ini karena banyak lapisan-lapisan tertentu yang dijaga oleh dia oke ini dia ini ada manual booknya manual book atau oh dikasih garam mungkin kurang asin kali makanya dikasih garam nah ini dia setepaknya ini ada kotak sebelahnya kita buka ya apa isinya siapa tahu harta karun oke ternyata di sini ada USB cable transportnya standar terus ada oh dapet kartrisnya ya tadi dikasih tahu ya dapat kartrisnya kartrisnya seperti ini ini dia kalau tampilannya elegan banget untuk gue ini elegan banget nah untuk bodinya ini udah dilengkapin sama dua air flow ya ini dua air flow nih sebelah kiri dan kanannya dan fairing button ada fairing buttonnya nih oke ini untuk ngecasnya baterainya untuk baterainya ini sekitar 520 mAh baterainya si UL ini udah bagian lihat boninya sekarang kita buka kartrisnya nah baterainya masih kesegel ya guys terbukti kalau dia belum pernah terjama masih perawan nih modis kartrisnya ini unik ya menurut gue agak unik nih karena di bagian bottomnya ini dia ada kayak got gitu ini gunanya untuk apa ya mungkin harus gue coba-coba lagi kali ya dan dia dilengkapi oleh dua magnet untuk menjaga kartrisnya tetap stay di dalam device-nya ini kalau kalian lihat ya di sini ada corong hitam nih agak nonjol nah ini kayaknya ada sangkut pautnya sama si got ini ada corong hitam nih mungkin tonjolan ini dan got ini mungkin ada sangkut pautnya ya entah dia saudara atau kerabat dekat juga gak tahu gue nanti kita coba-cobain kira-kira apa nah dan ini kalau foilnya enggak ketulis ya untuk omnya berapa itu enggak tulis ini untuk lipnya lumayan keras ya oke terbuka juga ternyata nah oh dia ternyata ada penoknya nih untuk nahan ininya nih makanya kenapa agak susah karena masih baru ya masih ke segel juga pokoknya susah banget nah dia ini ada tiga hole disini ada tiga hole ternyata ini dua hole ini untuk ngisi liquid ke dalam kartrisnya untuk ukuran kartrisnya ini kalau kita isi liquid maksimal tuh sekitar 2 mili oke kita langsung coba ya kita drip ya Allah nah kebetulan gue lagi mau coba di opangi disini gue mau nyoba apa yang enak kira-kira ya ada yang pernah coba gak? gue mau coba bubblegum gue mau coba ini kalau di opangi bubblegum ini salt untuk rasanya rasa yang pernah ada eh bukan ya bubblegum oke drip bubblegum nah untuk biji pipinya bijinya 60 bijinya 60 oke kita harus coba aja ya dan karena gue baru coba ini juga gue mau ngasih tau gimana rasanya ini liquid kalau di opangi yang salt nick bubblegum grape ini sini 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 kita tuangin mungkin kalau awal jangan penuh-penuh ya kalau penuh-penuh takutnya yang lain pada ngegantung di depan oke nah yang bikin gue penasaran ini kan ngisihnya dari atas ya kan sementara kita ngisipnya pun dari atas kalau kita pasang ini dan misalnya kita kocok ini device-nya kira-kira akan leaking gak ya gua mau coba gua mau coba oke pastiin dia agak ngelok ya masukin lagi ini kita teken oke normal ya biasa 5 kali dan ini LED indikatornya masih hijau masih hijau ini firing button-nya firing button-nya oke gua mau nyobain enak ini gaya MTL banget dan ternyata untuk firingnya gak cuma dipencet dipencet bisa nah firing dia nah denger gak lu tuh denger gak gak denger kan gua doang yang denger baca dipencet bisa lu langsung sedot pun bisa nah ternyata kalau lu pencet firingnya itu lebih nambah powernya jadi kalau mungkin ya mungkin kalau keadaan ini kan full nih baterainya nih lu liat LED-nya hijau full dia ada 3 step itu hijau biru dan merah biru itu medium merah itu low nah mungkin kalau low dan lu pencet tombol firingnya itu nambah powernya lagi jadi gak ngikutin baterai enak dan silikud ini kalau di opank ini ini kan rasanya grab bubble gum gripnya dapet bubble gumnya dapet menurut gue ini enak enak kali brand ini enak dan gimana ya untuk kesarian lu bawah-bawah ini juga ya simple kok tinggal genggam isep agak ngetril dikit juga bisa dan tampilannya juga elegan kuat juga nah sama tadi isinya dari atas gue penasaran kalau dikocok terlihat gak keluar ya gak keluar sama sekali gue mau buka lagi nih buka liki gak dia oke oh gak liki guys bener-bener tertutup rapih dan saat lu ngedrip terus lu langsung isep itu masih tetep ngerasa tapasnya jadi lu diemin dulu sampai beberapa menit baru lu bisa ngerasain rasa dari liquidnya oke sekian review dari gue dan segali brand ini enak thank you sampai jumpa